Sehari-hari disibukan dengan berbagai kasus korupsi kelas kakak, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Abrahan Samad, nyaris tak punya waktu senggang. Termasuk untuk membaca 20 koran, satu diantaranya poskota yang tersedia di kantornya. Meski begitu, lelaki kelahiran Makassar ini bukan berarti tak kenal poskota. Korannya warga Jakarta yang hari ini 15 April berulang tahun ke-44. Ditemui wartawan poskota, Julian Saputra, Pak Samad, yang juga banyak disebut sebagai orang yang patas menjadi calon presiden pada pemilu mendatang ini, bersedia menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Bang Samad, maaf nih nanya, kenal koran poskota enggak Bang? Poskota sebuah koran ya, yang menurut saya koran yang hampir dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat, terutamanya kalau mendengar kebawah yang lebih banyak. Oleh karena itu, sebagai media yang memberikan informasi, saya pikir poskota menjadi salah satu media yang pas untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Kalau misalnya orang nanya poskota, yang kebayang itu berita kriminalnya atau iklannya? Yang saya ingat kalau dari poskota itu tentang kriminal ya, kriminal yang dibungkus-bungkus sedikit dengan ya berbau apa itu ya, berbau vulga. Itu yang saya tangkap. Selain bahasa yang digunakan itu bahasa yang betul-betul langsung dimengerti oleh pembaca, juga gambarnya. Emang pernah lihat poskota dijual di mana? Di kiosk atau di pinggir jalan? Saya melihat banyak di pinggir jalan, di Lampung Merah, gini-gini ini. Oh, nah kalau kolom yang dibaca itu, kolom, nah ini dia, atau kopi pagi ya Bang? Kalau tokoh kartun di poskota Bang, lebih kenal yang mana? Doyok atau Bang Caki? Ternyata Bang Samad lebih kenal saya daripada yang lain. Jadi agak gimana? Pertanyaan terakhir Bang, kalau baca poskota itu bacanya edisi cetaknya atau online-nya? Sekarang ini kan era digital ya, karena online kadang kita sudah punya kesempatan membaca orang-orang lebih banyak online. Tapi saya lebih banyak melihat poskota itu kalau saya di atas mobil. Karena dijajahkan, ditempelkan begini di kota mobil saya. Kalau saya kebetulan selalu ditempel di poskota itu. Itu yang saya tangkap tentang poskota. Hari ini poskota ulang tahun lho Bang. Ada pesan dan kesan buat poskota enggak Bang? Atas nama pimpinan Komisi Pemeratasan Korupsi, saya Abraham Samad, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-44. Dari Jakarta, Julian Saputra, Poskota TV melaporkan.